Lagi cari pakaian baru? Males pergi keluar ke mall? Males juga melihat model-model yang aneh-aneh yang ada di mall? Ingin baju yang simple saja tapi nyaman? Coba saja cek V-Lex Bajunya semua berbagai macam untuk laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak Dan semua bajunya tentu sangat nyaman digunakan Maupun untuk pergi, ataupun untuk tidur, dan juga bersantai di rumah Cek saja V-Lex di Tokopedia, Instagram, Facebook, dan juga Shopee V-Lex, feel the relax Jadi baru-baru ini saya mencoba meng-overclock 4790K saya yang sudah di-delete Menggunakan Liquid Ultra sampai 4,9 GHz Dan pada saat saya mencoba itu, ternyata membutuhkan 1,45 V Yang cukup tinggi dan juga sangat panas pada 4790K Bahkan sudah di-delete, ternyata saya masih mencapai 80 derajat Dan itu membuat overclock-nya fail dan crash Dan saat saya cek temperaturnya, sepertinya ada 1 core yang lebih panas dibanding yang lain Dan perbedaannya bisa sampai hampir 10 derajat dari yang paling dingin ke yang paling panas Jadi saya pikir lagi, apa mungkin Liquid Ultra saya yang sudah apply, thermal paste liquid metal saya Sudah mulai degrade dan juga atau aplikasi saya agak salah pertama Karena saya sudah tidak ingat saat pertama kali temperaturnya seperti apa Jadi saya punya ide, yaitu mencoba membukanya lagi dan juga mengganti liquid metalnya dengan liquid metal baru Tapi kali ini saya akan menggunakan thermal greasy conduct note Bukan liquid ultra dari Cool Laboratory Conduct note ini memang lebih bagus juga Jadi saya ingin tahu apa ini akan membuat temperaturnya lebih dingin Dan juga mengurangi perbedaan temperatur dari core-nya itu Dan setelah saya pikirkan, saya pikir juga mungkin ini hal bagus untuk jadikan video Dan menjadikan, untuk diinformasikan untuk ke semua Jadi ini dia Saya akan memperlihatkan, saya membuka CPU saya lagi dan coba digantinya ke conductor note Untuk melihat berapa bedanya Jadi saya mulai dengan mencabut coolernya seperti biasa Dan juga membuka soketnya dan mengeluarkan CPU-nya Lalu saya buka CPU-nya dari IHS-nya Dan langsung bisa kelihatan ada sedikit masalah dari aplikasi Liquid Ultra saya pertama Yaitu sedikit kebanyakan Tapi seharusnya tidak ada efek sama temperaturnya Karena menurut saya kelihatannya cukup di-spread dan juga kena semuanya Tapi agak seperti sedikit kasar Jadi saya pikir mungkin ini efek dari kasar ini jadi temperaturnya kurang stabil Jadi saya mulai membersihkannya dengan hanya sedikit tisu Dan juga menggunakan sedikit artik clean dari artik cooling Yang untuk membersihkan thermal paste Alatnya seperti cairan Sepertinya sih campuran alkohol dan kimia lain-lainnya Dan artik clean ini sepertinya bisa membantu membersihkan IHS-nya Tapi walaupun saya sudah gosok cukup lama Terlihat seperti ada sedikit Liquid Ultra yang masih menempel pada besi IHS-nya Yaitu dibuat dari nickel plated copper Jadi ya sepertinya Liquid Ultra-nya telah menempel kepada copper-nya Atau nickel plating dari IHS-nya itu Karena masih ada yang sedikit bagian yang agak kasar dan masih menempel Ini sama halnya seperti saya sudah membuka GPU saya juga Yang didinginkan dengan water cooler yang menggunakan Liquid Ultra juga Sama halnya ada yang sedikit menempel Tapi pada bagian CPU-nya sendiri pada silikonnya Terlihat seperti masih sangat bersih Kecuali ada sedikit di ujung-ujungnya ada bagian yang kasar sedikit Dan menurut saya sih itu mungkin gara-gara Liquid Ultra sedikit kasar Jadi agak tergosok Tapi tidak ada Liquid Ultra yang menempel pada silikonnya sendiri Sama sekali tidak ada Jadi silikon CPU-nya masih bersih Dan juga hampir seperti originalnya Walaupun tidak se-bersih dan juga se-cemerlang dan juga kincelong seperti saat masih baru Tapi ya menurut saya itu sudah cukup bersih Dan juga saya sudah bersihkan semuanya Agar tidak kemana-mana dan kena kontak pin yang warna emas pada CPU-nya Dengan menggunakan tisu dan caranya mengambilnya Karena tidak bisa diabsorb atau diserap oleh tisu Dan ya saya sudah melakukan itu Saya memasang lagi sekarang menggunakan Conducto Note Dan kali ini saya juga menggunakan sedikit solasi Untuk menutupi bagian-bagian yang saya tidak ingin kenakan dengan Thermal Paste-nya Thermal Paste tapi ini kali ini maksudnya Liquid Metal-nya Karena akan berbahaya kalau bisa kena resistor atau kapasitor di sebelah pinggirnya Atau gold pin yang di ujung-ujungnya karena bisa short circuit Tapi untuk resistor dan kapasitornya saya sudah lapisi dengan sedikit cairan yang biasanya digunakan untuk cat kuku Dan ya sepertinya itu bertahan cukup kuat karena dari waktu itu masih ada di sana dan tidak lepas Tapi ya setelah saya selesai memasangkan Conducto Note-nya Saya pasang lagi IHS-nya dan juga pasang lagi ke socket CPU saya di motherboard Dan juga menutupnya lagi Dan setelah saya jalankan stress testing pada 4,8 GHz atau 1,39 V Dan seperti saya juga pernah mencoba jalankannya pada CPU ini sebelum dibuka tadi Dan saya bandingkan temperaturnya Kelihatannya sepertinya memang sedikit lebih dingin pada semua core-nya Tapi perbedaan temperatur core-nya yang satu lebih panas ini hampir 10 derajat masih kurang lebih sama Jadi menurut saya itu sepertinya perbedaan temperatur itu gara-gara CPU saya Dan perbedaan temperatur lebih dinginnya juga tidak terlalu besar Jadi saya rasa mungkin sepertinya liquid metal seperti liquid ultra itu tidak terlalu perlu untuk diganti setiap berapa lama Karena sepertinya cukup kuat berapa lama juga temperaturnya masih kuat seperti sangat baru Karena menurut saya ini perbedaan temperaturnya lebih karena diganti dengan conductor note Yaitu liquid metal yang lebih bagus daripada liquid ultra Bukan karena saya sudah mengganti liquid metal-nya lagi diganti yang baru Tapi karena diganti ke conductor note yang memang lebih bagus Jadi kalau Anda delete sendiri sepertinya tidak perlu mengganti liquid metal-nya Walaupun sudah dibiarkan untuk waktu cukup lama Jadi ya itu saja untuk video ini Semoga Anda menemukan video ini cukup menarik Dan juga berinformasi Terima kasih sudah menonton Dan jika Anda menyukai video ini Tolong mencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax